Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Adik Kusma Yang berjudul Pendekar Elang Putih, episode yang ke-48 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Maaf ketua, jika kita berhasil menangkap kepala seekor ular Bukankah seluruh tubuhnya akan ikut serta? Mahesa balik bertanya Anda memiliki masalah pribadi dengan pimpinan kelompok kuda hitam? Saya rasa terlalu berlebihan jika harus mencelakai seluruh anggotanya terlebih dahulu Semakin banyak penjahat yang celaka Bukankah itu semakin baik untuk mewujudkan perdamaian dunia? Mahesa menggelengkan kepalanya Justru itu hanya akan menambah musuh di masa depan Saya yakin, dengan banyaknya orang yang tewas Maka dendam akan semakin merebak Jika benar demikian Akankah perdamaian dunia akan tercapai? Kau, Sekar Kedasi menunjuk wajah Mahesa dengan menekan amarah Guru Tuan Muda Elang tidak salah Kita bisa saja lenyapkan mereka semua Tapi bukankah lebih baik jika kita langsung menghancurkan inti kekuatan mereka? Sandra berujar membela pernyataan Mahesa Sandra, jangan karena kau pernah menemui orang yang baik Lalu kau bisa menganggapnya selalu demikian Sekar Kedasi terlihat menekan amarahnya Maaf, Guru Saya tidak berani melanggar perintah Saat ini saya hanya berpikir rasional Saya harap, Guru bisa mengerti saya Sandra berbicara dengan hati-hati sambil membungkuk hormat Sekar Kedasi menarik nafas berulang kali Terlihat dia sedang berusaha mengendalikan dirinya Baiklah, saya akan coba terima apa yang kau rencanakan Sekarang, jelaskan tindakan apa yang akan kau ambil elang putih Ketua, mohon untuk sudi maafkan saya Kesalahan saya terlalu besar Saya pantas tiada Hanya ada satu hal yang selalu mengisi benak saya Saya hanya tidak menginginkan terlalu banyak darah yang mengalir Tapi saya yakin Setelah kejadian ini Kunto Aji yang telah lama ketua cari Pasti akan menampakkan diri Ucap Mahesa yakin Bagaimana jika justru yang datang hanya anak buah terbaiknya Saya akan ambil alih tugas Percayalah saya pasti akan menyelesaikannya dengan baik Anggap sebagai penebus kesalahan saya kali ini Mahesa mengaturkan hormat Baik, saya menganggap ini sebagai kesepakatan Sebagai murid belibis putih Saya yakin kau akan tepati janji Selesai bicara Sekar Kedasih langsung pergi tanpa basa-basi Di wajahnya nampak jelas suatu kekesalan Tuan Muda Elang Maafkan atas sikap guru saya Yakinlah Guru pasti akan bisa mengerti kemuliaan hati yang kau cerminkan Sandra berujar lembut Nona, semua ini tidak ada hubungannya dengan ketua Saya yang salah Sikap saya seolah melindungi penjahat penyengsara rakyat Andai saya berada pada posisi ketua Saya pasti melakukan hal yang sama Terima kasih Kau sudah membela saya Tidak ada yang telah saya lakukan Sebagai seorang murid Saya akan melakukan apa yang guru perintahkan Kalau begitu, saya mohon diri dulu Permisi Sulistia Sandra membungkuk kemudian berlalu Sekali lagi Terima kasih Nona Mahesa menatap kepergian Sandra yang menyusul gurunya Tuan Muda Bagaimana dengan mereka yang menyerah? Kusuma Gandawati membuyarkan lamunan Mahesa Dia menanyakan mengenai tawanan pasukan kelompok kuda hitam yang menyerah Ada berapa orang? Tanya Mahesa Empat orang Tuan Muda Suruh mereka untuk menguburkan mayat teman mereka yang tewas Kemudian Berikan uang ini Minta mereka untuk memulai hidup baru Mahesa memberikan satu kantong uang pada Kusuma Gandawati Kusuma Gandawati mengangguk tanda mengerti Dia segera melakukan perintah Sementara Mahesa berhanjak pergi Dia berencana untuk mempelajari keadaan Keadaan hati ketua Sekar Kedasih sedang buruk Dia pasti tidak sempat melakukannya Mahesa melangkah dengan hati-hati Kewaspadaannya meningkat ketika merasakan adanya aura pembunuh yang sangat kuat Dia membuat tubuhnya melayang secara perlahan Tingkat pergerakannya disembunyikan dengan kekuatan tenaga dalam Mahesa ingin memastikan terlebih dahulu siapa yang datang Dari atas, Mahesa bisa melihat beberapa orang pendekar bergerak mendekat Kelihatannya mereka berasal dari kelompok kuda hitam Mahesa mengerutkan dahinya Dia mengenali beberapa sosok bayangan orang yang mendekat Tidak salah lagi Mereka adalah orang-orang aliansi bunga suci Luar biasa Kelompok aliran sesat utara dan selatan telah bergabung Tapi kelompok aliran putih jastro masih bermusuhan Apa ini tidak terbalik? Mahesa menggeleng tidak mengerti Seharusnya, pola pikir kelompok aliran putih lebih terbuka Tapi kenyataan mengatakan sebaliknya Malah kelompok aliran sesat yang lebih dulu menerima perbedaan antara utara dan selatan Kelompok aliran putih justru masih saling memupuk rasa benci dan permusuhan Sungguh merupakan suatu celah besar yang perlu diperbaiki Kunto Aji, lama aku mencarimu Tidak disangka, dendam di antara kita harus diselesaikan di tanah selatan Sekar kedasih menunjuk lurus pada Kunto Aji Hahaha Masa lalu, sudah lama terkubur Mengapa justru kau tenggelam dalam lubang yang semakin dalam? Aku tidak menduga Seorang tokoh besar dunia persilatan utara begitu mengutamakan dendam pribadi Ujar Kunto Aji yang begitu menekankan kalimat utara Seolah mengingatkan Sekar kedasih pada posisinya yang tidak diuntungkan Meski harus mati berkalang tanah Aku tidak akan pernah puas sebelum berhasil membalaskan dendam atas kematian keluarga ku Wajah Sekar kedasih telah berubah menjadi merah Hahaha Kau cuma meracuni pikiran muridmu Tidak seharusnya kau menampakkan kebodohan pada generasi muda Apa kata mereka? Apa yang akan terjadi pada aliran putih di masa mendatang? Hahaha Kau sangat lucu Kunto Aji tertawa terkekeh Wajahnya sangat senang Bisa memojokkan Sekar kedasih begitu dalam Jangan bawa-bawa muridku Ini adalah dendam pribadi di antara kita Antara kau dan aku Ayo, kita selesaikan sekarang Tentang Sekar kedasih Hei, pendekar utara Siapa dirimu? Beraninya kau buat keputusan di tanah air kami Apa kau sadar? Seorang pendekar selatan yang berasal dari aliansi bunga suci ikut bicara Diikuti beberapa tokoh selatan yang lain Yang juga telah menyulut api permusuhan pada Sekar kedasih Bukan hanya aliran sesat saja Tokoh aliran putih yang saat itu datang ke lokasi Juga menatap Sekar kedasih dengan tatapan dingin Kunto Aji sengaja mengungkapkan asal Sekar kedasih Karena dia telah memperhitungkan semuanya Ini tidak bisa dibiarkan Gumam Mahesa yang masih mengamati dari ketinggian Mahesa segera mendarat Kemudian bergabung bersama dua orang abdinya Mendekati Sekar kedasih yang sudah bersitegang Aura bertarung yang Mahesa kerahkan secara khusus Berhasil menarik perhatian seluruh pendekar yang berada di tempat itu Ah, inikah pendekar yang kerabesi maksud Batin kunto Aji memicinkan mata Hatinya semakin yakin setelah melihat Dua orang gadis cantik yang menyertai pendekar yang baru datang Hei, anak muda, katakan di pihak mana kau berdiri Ucap seorang pendekar aliran putih Mahesa memperlihatkan lencana yang dia miliki Daripada pokan naga putih Saya datang dari Pulau Tengkorak Tentu kalian bisa menebak tujuan saya berada di sini Aura yang kau pancarkan tidak asing Aku meragukan kebenaran ucapanmu Kau adalah pendekar utara Sama seperti wanita itu Ucap kunto Aji sambil menunjuk ke arah Sekar Kedasi Apakah semua pendekar di sini Mempunyai latar belakang yang sama denganmu? Bukankah kau sendiri pendekar utara? Eh, kau penjahat utara Bekas tokoh padepokan Bukit Hitam yang paling picik Lari terbirit-birit kemudian bersembunyi di balik ketiak aliansi bunga suci Sungguh memalukan, Puspita Dewi angkat bicara dengan kalimat yang begitu mencibir Membuat kunto Aji melotot, siapa kalian? Beraninya ikut campur urusanku Aku sangat yakin Kau bukan pendekar dari Pulau Tengkorak Kunto Aji menunjuk Mahesa dengan penuh emosi Keyakinan kunto Aji Nyatanya bisa mempengaruhi pendirian beberapa pendekar aliran putih Mereka terlihat berpikir ulang untuk langsung turut serta dalam pertarungan Walaupun mereka bemiat memerangi kelompok kuda hitam Tapi untuk bekerja sama dengan pendekar utara mereka masih perlu berpikir ulang Aku pernah beberapa kali berkeliling Pulau Tengkorak Satu kalipun aku belum pernah melihatmu Bagaimana kau bisa yakinkan kami? Tanya seorang pendekar aliran putih Mahesa tersenyum tipis Dia membungkuk hormat Saya sama sekali tidak memiliki nama di dunia persilatan Jangankan Tuhan Bahkan nama saya tidak begitu dikenali di padepokan saya sendiri Tidak penting asal usulmu Yang terpenting Saat ini kau berdiri di pihak siapa? Pendekar tadi kembali bertanya Sebagai tokoh aliran putih Saya memiliki kewajiban untuk menumpas kejahatan yang ada di muka bumi Saya datang untuk menuntut keadilan Jurnia putih terbang cepat menghantam tubuh anak buah kunto aji Membuat tubuh itu terpental jauh ke belakang hingga terhempas di semak Sebelum tidak sadarkan diri Dia memuntahkan darah segar yang cukup banyak Jurus tapak naga Semua pendekar selatan tercengang melihatnya Mereka mengenali jurus yang Mahesa gunakan Jurus tapak naga Jurus terbaik yang dimiliki padepokan naga putih Setelah menemukan kenyataan Mereka baru bisa percaya pada ucapan Mahesa sebelumnya Pendekar muda Kami bersamamu Kita akan membantumu memerangi kelompok kuda hitam Ucap seorang pendekar aliran putih yang tadi meragukan kebenaran ucapan Mahesa Suatu kehormatan tersendiri Saya bisa berjuang bersama tuan-tuan Mahesa menyatukan kedua tangannya di atas dada Memberi hormat Saya punya satu permintaan Apa kalian bisa penuhi? Pendekar aliran putih mengangkat alis Mencoba menerka permintaan Mahesa Saya hanya ingin memberikan kesempatan pada ketua dari utara Untuk menyelesaikan masalah pribadi mereka Kita cukup mengurus sisa kekuatan kelompok kuda hitam Meski merasa janggal Para pendekar aliran putih mengangguk setuju Menghancurkan pasukan kuda hitam adalah prioritas utama Sudah lama mereka berencana melakukannya Sekarang, dengan berdirinya seorang pendekar dengan kemampuan yang sangat tinggi bersama mereka Kepercayaan diri kelompok aliran putih semakin membara Kemenangan seperti sudah dalam genggaman Pasukan kuda hitam seperti tersiram hujan dikala panas matahari menyinari Berjuta umpatan hanya bisa mereka pendam di dalam dada Yang jelas, detik itu mereka harus bersiap menghadapi serangan mendadak kelompok aliran putih Ditambah seorang pendekar muda dari Pulau Tengkorak yang sangat merepotkan Dalam waktu yang relatif singkat, pasukan kuda hitam mulai terpojok Semangat tempur mereka mendadak seperti kerupuk yang tersiram air Mahesa dibantu Puspita dan Kusuma Gandawati melumpuhkan beberapa tokoh kuda hitam yang memiliki kemampuan lebih tinggi Hal yang menarik perhatian, tidak ada anggota kelompok kuda hitam yang kehilangan nyawa Mahesa hanya melumpuhkan mereka dengan mematahkan beberapa bagian tubuh penting Ada juga yang langsung kehilangan kemampuan beladiri setelah menerima pukulan Mahesa Mahesa sepertinya sengaja ingin memberi kesempatan untuk mereka bertaubat dan kembali ke jalan yang benar Puspita Dewi melakukan hal yang sama Meski menggunakan pedang, Puspita tidak menebas bagian vital yang bisa menghabisi nyawa Dia hanya membuat lawannya cedera, tanpa racun yang mengalir di bilah pedang miliknya Jika tidak begitu, Puspita takut menyinggung majikannya yang dirasa belakangan ini begitu berubah sangat aneh Mengampuni penjahat, apa hal itu bisa dikatakan baik? Tuan muda, apa kita tidak perlu membantu ketua sekar? Bisik Puspita, ada hal yang tidak kita ketahui Walau bagaimana, ketua sekar adalah orang yang harus kita hormati Hubungan baiknya dengan guru membuat kita harus membantu apapun tindakan yang beliau ambil Puspita Dewi tersenyum mendengar jawaban Mahesa Sebenarnya, dia juga memiliki pandangan yang sama Sekar Kedasih adalah sahabat belibis putih Mematuhi sekar Kedasih sama saja berbakti pada gurunya Tapi hal yang mengganjal dalam hati Puspita ialah kehadiran Sulistia Sandra Pikiran cetek yang mengisi benak Puspita ialah berkaitan dengan Mahesa Puspita bisa merasakan jika Sandra sangat mengagumi Mahesa Meskipun tiada kata yang terucap, tatapan mata Sandra sudah cukup untuk menjelaskan Gadis itu, huh gelagat-gelagat aneh setiap Sandra menatap Mahesa Membuat Puspita tidak senang hati Tidak ada pilihan lain, cinta memang harus diperjuangkan dan selalu menuntut perjuangan yang lebih Puspita harus berani bersaing dengan siapa saja wanita yang mendekati Mahesa Hingga pada akhirnya dia berhasil menjadikan Mahesa pemimpin dalam keluarganya Meskipun itu sepertinya akan menjadi perjuangan tersulit dalam hidupnya Di sisi lain, Sulistia Sandra yang ikut memerangi pasukan kuda hitam juga berhasil menjelakai banyak musuh Bedanya, dia harus berjuang sendiri Tanpa seorang pun pendekar aliran putih selatan yang bersedia bekerja sama dengannya Hal itu membuat hati Mahesa sedikit terusik Mahesa bergerak mendekati Sandra Beberapa naga berwarna putih beterbangan mengacak-acak pertahanan pasukan kuda hitam Nona Sandra, mohon untuk kau tidak terlalu mengambil hati Tak kenal maka tak sayang, kau tahu itu bukan Ucap Mahesa setelah berada di samping Sulistia Sandra Tuan muda alang putih, saya sangat kagum padamu Untuk sementara kau berhasil membuat mereka melupakan dendam terhadap kami Pendekar utara yang seharusnya dicelakai Terima kasih, jawab Sandra dengan tulus Saya pasti akan membantu kalian untuk memberikan penjelasan Sudah sewajarnya, sesama pendekar aliran putih saling membantu Sulistia Sandra tersenyum penuh simpati Semakin lama, hatinya semakin mengagumi pemuda tampan yang sejak lama ia kenal Tuan muda, sebagai pendekar utara kau begitu berbaik hati pada-pada pendekar selatan Kau pantas menerima hal yang lebih besar Saya justru belajar dari tokoh aliran sesat Mereka bisa lebih baik dari aliran putih Mengapa kita sebagai aliran putih justru saling bermusuhan Bukankah itu janggal? Tanya Mahesa Ucapanmu sangatlah bijak, Tuan muda Saya semakin kagum, Tuan Elang Putih Jika kau mau melakukan hal ini setiap hari Saya tentu sangat bersenang hati Berada di sampingmu, sungguh membuat saya merasa aman Hem Puspita Dewi sungguh beruntung bisa begitu dekat dengan Tuan muda Jika punya kesempatan, saya rasa tidak akan ada wanita yang menolak Saya adalah salah satunya Sulistia Sandra Larut dalam pikirannya Dia semakin merasa nyaman ketika Mahesa berada di dekatnya Bahkan, pasukan kuda hitam sama sekali tidak bisa mendekat Di tempat lain, Kunto Aji sedang melayani serangan Sekar Kedasih Keduanya bertarung dengan menggunakan pedang pusaka di tangan masing-masing Kilatan cahaya yang terpancar dari bilah pedang bergerak cepat menari-nari indah di udara Sesekali energi pedang yang terlepas menimbulkan ledakan dan percikan api Tidak sedikit dahan kayu yang patah terkena sambaran energi pedang Baik Sekar Kedasih maupun Kunto Aji merupakan pendekar dengan kemampuan bertarung yang sangat tinggi Sehingga pertarungan mereka begitu alot Lama aku menantikan datangnya hari ini, tidak disangka Seorang Kunto Aji ternyata hanya pendekar pengecut yang sama sekali tidak memiliki kemampuan yang bisa dibanggakan Cibir Sekar Kedasih Setelah beberapa serangan Kunto Aji bisa dipatahkannya dengan mudah Sebagai tokoh dunia persilatan yang dikagumi, tentunya kau memiliki banyak cara dan kemampuan Tapi, hari ini aku tidak melihat adanya hal itu Justru, yang aku temui hanyalah seorang nenek peot yang memiliki amarah berlebihan Kunto Aji balas mengejek Kemampuan ilmu tenaga dalam milik Kunto Aji memang berada satu tingkat di atas Sekar Kedasih Tapi sebaliknya, kepandaian bertarung Sekar Kedasih jauh lebih baik dibanding lawannya Membuat pertarungan keduanya menjadi sangat berimbang Jurus-jurus berbahaya yang dimainkan Sekar Kedasih berhasil membuat Kunto Aji kerepotan Tapi manakala mereka mengimbangi dengan serangan jarak jauh Sekar Kedasih tidak pernah mengambil resiko kecuali hanya menghindar Pertarungan alot terus berlanjut, setiap serangan dan gerakan sedikit demi sedikit Membuka kenangan lama di antara mereka berdua Terlahir dalam satu generasi, membuat Sekar Kedasih dan Kunto Aji telah terbiasa terlibat konflik Sejak mereka masih menjadi pendekar muda Berbeda cara pikir dan sudut pandang, menempatkan Sekar Kedasih dan Kunto Aji Terpisah oleh jurang pembatas kelompok aliran putih dan sesat Sebagai tokoh aliran sesat, Kunto Aji terbiasa melakukan kejahatan yang selalu menyengsarakan masyarakat Puncaknya, Kunto Aji mencelakai saudara dan ayah angkat Sekar Kedasih Sekar Kedasih membalasnya dengan mengajak beberapa tokoh aliran putih Guna membumi hanguskan padepokan tempat Kunto Aji belajar Sampai Kunto Aji memiliki padepokan baru yang berdiri di kaki bukit hitam Sekar Kedasih terus menyalakan api permusuham karena hal itulah Dendam antara keduanya tidak pernah padam sebelum salah satu di antara mereka mati berkalang tanah Jurus golok pemotong kayu, Sekar Kedasih menyerang Kunto Aji secara mendadak Dia menggunakan jurus pedang tipuan Keras, ujung pedang milik Sekar Kedasih berhasil menggores lengan kanan Kunto Aji Hingga mengeluarkan tetesan cairan berwarna merah Kurang ajar, mulutmu begitu tajam Bisa-bisanya kau berucap dusta, ucap Kunto Aji geram Dia menduga jika Sekar Kedasih akan menggunakan jurus golok pemotong kayu seperti yang diucapkan Tapi siapa sangka temyata itu hanya tipuan Sekar Kedasih justru menyergap dengan jurus capit rajungan Yang berhasil membuat Kunto Aji kerepotan dan harus merelakan darahnya membasahi lengan Dengan mata nanar, Kunto Aji meningkatkan serangannya Berharap bisa membalas kecurangan yang Sekar Kedasih lakukan Nona Sandra tidak perlu mencemaskan gurumu Ketua memiliki kemampuan yang begitu tinggi Terlalu berlebihan jika Nona mencemaskan beliau Ucap Mahesa melihat Sulistia Sandra yang berulang kali kedapatan memperhatikan pertarungan gurunya Tanpa menghiraukan keselamatan diri sendiri Kalau saja tidak di sisi Mahesa Bisa dipastikan sudah sejak lama tubuh Sandra akan mengalami luka akibat sering membuka celah Tuan Muda, maaf Saya yang terlalu bodoh Membuat Tuan Muda harus melindungi saya Kau benar Tidak sepatutnya saya mencemaskan guru Saya hanya tidak berpikir secara waras Sulistia Sandra tersipu Beberapa tahun lalu Dia dinaubatkan sebagai pendekar wanita dengan jurus pedang terbaik Tapi masih harus mengandalkan pertolongan orang lain di dalam pertempuran Sungguh Sandra telah menciderai nama baiknya sendiri Bahkan Jurus-jurus pedang yang dikeluarkan Sandra jauh berada di bawah jurus yang puspita mainkan Membuat Sandra terpaksa menelan ludah Dia begitu mengutuk kebodohan yang menekan jiwanya hingga membuat menjadi makhluk yang lemah Sandra memejamkan matanya sejenak Ketika dia membuka matanya kembali Mendadak raut wajahnya berubah lebih tajam Pedang yang digenggamnya memancarkan aura yang berbeda Menandakan Sandra telah siap dengan kemampuan terbaiknya Detik selanjutnya Sulistia Sandra menghambur cepat menyongsong serangan beberapa pasukan kuda hitam Kali ini, permainan pedang Sandra benar-benar berbeda Dia mengamuk bagaikan seekor banteng yang sedang terluka Menyerang dengan cepat Membabat dan memporak porandakan pasukan kuda hitam Mahesa menghela napas berat Pemandangan yang biasa terlihat dalam pertempuran menghiasi lokasi tersebut Darah yang mengalir menyebarkan bau amis yang bisa dinikmati oleh siapapun yang ada di sana Kelompok kuda hitam memang pantas menerimanya Mengingat kejahatan yang telah mereka perbuat selama ini Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh